Hari ini kami buka dengan laporan kebakaran, pemirsa kebakaran menghanguskan 4 ruko di pasar atom Surabaya. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik di toko pakaian. Akibat kebakaran ini kerugian mencapai miliaran rupiah. Sementara di Jakarta, kebakaran terjadi di sebuah apartemen mewah kawasan Gandaria. Sebelum api muncul, penghuni sempat mendengar adanya ledakan. Empat ruko di kawasan pasar atom Jalan Siaga, Surabaya, Jawa Timur, Ludes terbakar. Api pertama terlihat oleh sejumlah saksi pada pukul 6 sore dari sebuah toko pakaian. Tak lama kemudian, api dengan cepat membesar dan membakar ruko. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang mulai merambat kebangunan ruko di sebelahnya. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari toko pakaian saat kejadian tidak ada aktivitas di dalam ruko. Akibat kejadian, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.